Bagi teman-teman yang memiliki masalah yang sama, lapu depan motor sering putus Sudah ganti dan putus lagi Nih saya punya solusinya Oke teman-teman, balik lagi bersama Papi Uya yang akan selalu berbagi tentang ide-ide kreatifnya Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung langsung saja eksekusi tombol subscribe-nya Like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian apa yang kalian tahu Tak berlama-lama lagi, saya disini menyiapkan diode Teman-teman bisa cari hampir semua perangkat elektronik memiliki alat yang seperti ini Ini namanya diode, warnanya hitam dengan ujung yang berwarna putih Atau mungkin teman-teman bisa cari di toko elektronik, harganya juga sangat terjangkau, hanya seribuan saja Nah lanjut ya teman-teman, disini kita lepas dulu diodenya Disini saya melepasnya menggunakan solder ya teman-teman Nah seperti ini Jadi bentuk diodenya seperti ini ya teman-teman Lanjut kita menuju motor Nah sekarang saya sudah berada di motor Dan akan memasang diode yang sudah saya lepas tadi Jadi disini saya akan melepaskan dulu kap bagian dari motor Dan disini ada beberapa skrup yang perlu kita lepaskan Jadi teman-teman sambil kita melepaskan kap motornya Saya ingin cerita sedikit tentang listrik pada motor ya teman-teman Kelistrikan pada motor Saya rasa ini juga cukup penting jadi saya harus membahasnya disini Jadi listrik itu berasal dari gulungan spool pada mesin kendaraan bermotor Bisa disebut juga alternator Hasil putaran mesin ini menghantarkan alus listrik berbentuk AC Atau arus buruk balik ya teman-teman Listrik AC ini dihantarkan dari spool ke kiprok Nah kiprok ini akan membatasi tegangan dan mengubahnya menjadi arus DC Kemudian dari kiprok ini akan didistribusikan ke aki, lampu, dan perangkat listrik lainnya Nah disini kegagalan kiprok ini akan mengakibatkan arus tidak stabil Sehingga membuat lampu kendaraan motor Anda cepat putus ya teman-teman Makanya kita gunakan diode ini sebagai katup ya teman-teman Ini sebagai katup searah Jadi bentuknya seperti ini gambarnya Kemudian dengan logo simbol seperti ini Nah ini arusnya searah Jadi dia tidak bisa bolak-balik ya teman-teman Semua perangkat elektronik menggunakan perangkat ini Agar membuatnya menjadi searah atau mengubahnya menjadi arus DC Nah juga teman-teman Sebagus apapun lampu motor yang kalian pasang yang kalian beli Tetap akan putus jika listriknya tidak stabil Dan semurah apapun lampu yang kalian gunakan Jika listrik motor itu cukup bagus Itu akan bertahan cukup lama Lanjutnya teman-teman kita cabut dulu balon yang lama yang sudah putus Nah ini balonnya hitam ya teman-teman Ini sudah putus dan kita gantikan balon yang baru yang sudah kita beli Dan disini saya hanya menggunakan lampu motor dengan harga 6 ribuan ya teman-teman Nah cara pasangnya seperti ini ya teman-teman Dan bagian sudutnya ini menghadap ke atas Kemudian kita pasangkan bagian kabelnya Oke lanjut di bagian atas sini teman-teman Dekat setir ini Disini ada kabel warnanya warna hijau dan kuning Mungkin di setiap motor memiliki warna yang sama Seperti ini Nah langsung saja kita potong kabelnya Kemudian saya pasangkan isolasi bakar atau tesir Teman-teman perlu tahu diodenya ini menghadap ke bawah Kemudian kita tancapkan diodenya Jadi diodenya ini warna putihnya menghadap ke bawah Atau menghadap menuju ke bagian lampu Nah kita tancapkan seperti ini Jika agak sulit teman-teman bisa panaskan bagian kabelnya Kemudian kita masukkan diodenya Setelah terpasang semua seperti ini ya teman-teman Dua buah diode sudah terpasang Lanjut kita pasang isolasinya atau isolasi bakarnya Kita bakar menggunakan koregas Nah sepertinya teman-teman sudah terisolasi dengan baik Namun disini saya untuk mencegah lepas Saya menggunakan isolasi lagi di bagian luarnya Nah disini saya pasangkan selotip Oke teman-teman ini sudah cukup mantap Dan bagian ini sudah selesai kita buat Selanjutnya kita akan merakit kembali ke motornya Oke mantap ya teman-teman Selanjutnya kita akan mengetes bagaimana hasil yang sudah kita buat ini Teman-teman disini melihat Dapat melihat lampunya nyala ya teman-teman Jika teman-teman kurang yakin dengan apa yang saya buat ini Teman-teman bisa coba atau silahkan coba di rumah sendiri Jangan lupa teman-teman kalian balik lagi ke channel ini Kemudian sampaikan hasil percobaan kalian Apakah lampunya awet atau tidak ya teman-teman Agar teman-teman lain dapat juga testimoni dari kalian Jadi mungkin hanya seperti ini ya teman-teman Ide kita kali ini Dan saya papiwiak pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton